musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau kasih penjelasan ke teman-teman aku yang nanya bagaimana sih cara beriklan di google ads itu atau yang dimaksudnya google words oke guys sekarang aku mau kasih tau tutorialnya kayak gimana karena emang banyak banget di grup aku juga yang nanya di grup sebelah yang satunya juga banyak yang nanya makanya aku sekarang bikin tutorialnya guys tapi disini salda aku udah habis guys karena salda nya udah habis aku sudah tidak ikut kampanye oke kita lanjut buka chrome kita ketikan disini google ads ya guys nah disini dia muncul oke aku tampilkan situs ini ke situs desktop dulu tapi ini disini untuk yang belum pernah sama sekali berkampanye di google ads ini biasanya kalian tuh biasanya kalian tuh dapet kreditan gratis untuk berkampanye tuh minimal 445 ribu kalau gak salah ya guys karena dulu aku juga pernah pakai yang gratisannya oke setelah aku tampilkan situs desktop dulu biar lebih jelas nah disini kan ada keterangan nah disini kan ada keterangan sumber daya untuk membantu bisnis anda mengelola mengelola melalui ketidakpastian disini ada nomor WA nya ada nomor telepon nya dan kalau misalnya udah login kalian bisa langsung login dan kalau misalkan kalian belum login kalian daftar dulu guys nah karena berhubung aku disini sudah daftar dan sudah punya akun pula aku login ya guys disini ada 3 akun google ads aku aku pakai yang punya aku sendiri nah karena tampilannya sudah situs desktop dan dia muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman nah sekarang kita disini diarahkan untuk berkampanye video channel youtube kita dengan caranya kita buat kampanye baru kita pilih traffic situs kita buat video display aja lanjut oke disini sudah muncul buat kampanye anda nah sekarang kita ini nama kampanye ya guys ya kita buat kampanye video itu judulnya video youtube aja kita kasih nama kita kasih nama lanjut lanjut disini target ya target target kita itu untuk menjangkau si iklan kita nah di bawahnya ada tentang anggaran dan tanggal nah disini kalian itu harus atur anggaran kalian misalkan kalian itu mau per hari itu harian kampanye ya misalkan kalian hariannya mau berapa ya kalau pengen cepat gitu kan misalkan mau 30 ribu 30 ribu ya ini sehari loh nah disini ada batas editnya kalian misalkan punya budgetnya itu misalkan berapa gitu kan nah kalau misalkan aku misalkan pilihnya nih karena ini anggarannya 30 kita ambil dari sekarang tanggal 20 berarti si iklan ini nanti berakhir sampai tanggal berapa kita 1 2 3 aku ambil yang tanggal 22 udah selesai ya jadi ini cuma berapa hari 1 2 3 3 3 3 3 berarti 90 ribu ya anggarannya nah lanjut kesini jaringan display ya ini yang udah otomatis nanti video gak bisa dilewati aku pilih yang ini aja target utamakan bahasa yang sekarang aku pilih lokasinya Indonesia terus masukkan lokasi lain juga kalau misalkan kalian tuh mau ditampilkan video anda tuh di berbagai negara misalkan Inggris Inggris apa aja ya Inggris katakannya gitu udah sekarang udah muncul 2 negara ya Inggris terus Indonesia Indonesia masuk ke depok jawa barat ya Indonesia kota oke kita lanjut disini pilih bahasa yang digunakan pelanggan aku pilihnya Indonesia karena sudah bahasanya Indonesia kita pilih disini nah disini ada keterangan ekstensi iklan dapat peningkatannya itu bisa dilihat nanti ya grup iklan tuh disini udah pada muncul semua nih konten yang belum berlabel ini khusus konten yang belum berlabel ya kita lanjut ke bawah ke bawah lagi disini ada target usia audiens ya kita pilih karena kebanyakannya ini karena siapa yang menentukan audiens siapa saja karena disini videonya tentang hiburan ya tentang hiburan aja nah sesudah pilih hiburan terus kata kunci wajib diisi ya kata kunci itu wajib diisi misalkan aku mau berkempanye tentang si gedung atau enggak jangan lupa apa ya video aku yang kemarin putah ajalah acara acara ulang tahun misalkan kata kunci ini lah kalian harus sesuai isi video kalian ya berkapannya nah disini kalian diwajibkan untuk masukkan link channel youtube kalian oke kita kembali lagi ke youtube sekarang kita buka channel kita video kita yang mau kita kampanyekan ini kita salin linknya disini balik lagi kita tempel disini tampilannya seperti ini guys ini kalau misalkan tampilan apa tampilan iklan itu nanti kalau misalkan berkapannya seperti ini nah disini bisa kalian gunta ganti yang bisa tampilan desktop tampilan android disini sudah muncul setelah kita lewati ini cta wajib diisi judul juga harus diisi sesuai video acara ulang tahun gak usah panjang panjang katanya acara apa aja tuh ulta judul acara ulang tahun deskripsi harus diisi jelas seperti deskripsi video kita ya misalkan acara ulang tahun sederhana nah disini ada tentang iklan satu iklan dua pokoknya tampilannya gini ya lewati pembuatan iklan lanjutannya kayak gini ada pesan aja kan untuk orang orang subscribe channel kita gitu kan gimana kita atur settingannya aja karena aku kayak gini aja tampilan desktop tampilan android juga udah muncul disini nah sekarang setelah kita periksa dulu sebelum kita buat kampanye ya kita periksa dari atas utamakan utamakan kata kunci itu kalian ketikan sebanyak banyaknya kalau bisa salin link disini disini kan ada masukkan situs yang terkait bisa masukkan juga situs yang misalkan ajakan untuk saling subscribe gitu kan orang yang mau nonton video kita gimana biar bisa langsung subscribe channel kita gitu disini udah jelaskan kita periksa dulu dari atas bawah atas lagi bawah lagi kalau ada yang kelewatan disini harus bener-bener dijerit disini yang bakal nampu ini berisik berisik soalnya emang ramai banget kita lanjut kita udah periksa kebawah lagi mungkin tampilannya kalau misalkan disini emang suka ribet ya karena emang aku coba pakai handphone jadi aku buat tutorialnya pakai handphone aja oke sebenarnya udah benar tampilan iklan sudah seperti ini kita buat campanya oh salah lupa aku ini belum diisi ternyata oke kita tampilkannya disini ya ini ajakan buat pelanggan itu subscribe channel kita nah karena disini sudah ada keterangan selamat kampanye anda sudah siap kita lanjutan oke kembangnya nah disini grafiknya kalau misalkan sudah aktif dia hijau nah nanti disini kalian bisa lihat grafik bisa lihat grafik audiens ya kalau target kalian itu memang sudah diaktifkan pasti muncul disini tuh karena disini kampanye aku belum berjalan disini statusnya masih viral dan masih belum berjalan ya disini penayangan masih 0 rasio tontonan masih 0 cpf rata-rata juga masih 0 biaya masih 0 klik semuanya masih 0 semua karena emang si saldo aku tuh udah tidak mencukupi guys jadi kalau misalkan aku mau aktifkan lagi video aku tuh harus berkapannya aku tuh harus isi saldo dulu nah disini kita bisa langsung isi saldo ke penagihan terus kita pilih yang promosi disini sudah keterangan saldo hampir habis ya catanya disini kita pilih ke metode pembayaran nanti kita diarahkan ke tambahkan metode pembayaran disini malah ada tampilannya cuman pake kartu kredit debit debit gitu kan ini kemarin aku masih bisa pake pake yang transfer ini tampilannya desktop jadi kayak gini ya oke disini nanti kalian nomornya itu dimasukkan terus penagihan promosi ini juga disini ada ya tuh nanti disini penagihan google ads aku tuh berjalan tuh disini juni 6 0 tidak ada tanggal akhir disini karena keterangan saldo aku habis jadi kampanye aku sudah tidak berjalan oke guys mungkin nah guys sisa kredit aku 34 perak ya disini lakukan pembayaran katanya gitu jadi yang udah hasil berkampanye aku guys disini tuh ada hasil kampanye kampanye aku terus lihat yang di download dulu guys nah ini laporannya yang iklan bergoogle aku tuh Alhamdulillah semuanya aman dan berjalan sesuai keinginan ya guys ya karena disini fungsinya channel kita itu dipromosikan di google ads ini itu emang murni si google ini emang bekerja sama dengan si youtube youtube ya gitu jadi tidak perlu khawatir kita kenapa-napa guys jangan takut nah disini beberapa iklan aku yang sudah tidak berjalan guys nah disini banyak iklannya yang tidak berjalan kemarin kemarin kalau misalkan berjalan disini grafik penayangan juga berubah ya karena disini aku sudah tidak berkampanye lagi makanya disini sudah tidak ada grafik yang berjalan guys terima Terima kasih. Terima kasih.